Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Azra Misha Hamidah dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka syiar madrasah Komite Madrasah MTSN 5 Tabalong menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Madrasah Berikut liputannya Untuk memastikan kelancaran kegiatan proses belajar-mengajar pada semester genap tahun pelajaran 2021 Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong yang bertempat di ruang tamu Madrasah pada hari Senin 13 Desember 2021 Rapat koordinasi membahas tentang program kerja komite yang akan direalisasikan pada tahun 2022 Di awal rapat dibahas tentang mekanisme pelatihan untuk membakali guru tentang pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar selama pembelajaran tetap muka terbatas Rapat dibipin langsung oleh Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong, Abdul Rahman Dalam arahannya, Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong, Abdul Rahman menjelaskan tentang program kerja komite yang telah dirancang bersama Kepala Madrasah yang akan direalisasikan pada tahun 2022 Program kerja pertama yang dilaksanakan adalah pelatihan bagi guru untuk meningkatkan profesionalitas dalam mengajar Program kerja komite yang akan direalisasikan pada tahun 2022 Dukungan orang tua siswa yang tergabung dalam Komite Madrasah sangat diperlukan untuk kemajuan dan keberhasilan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong Saya Azra Misa Hamidah beserta Tim Redaksi Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Wr. Wb